Konsep-konsep dasar Muhammadiyah sudah melakukan usaha rekonstruksi, tetapi orang Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, bahkan pimpinan Muhammadiyah boleh jadi seperti kata Kiai Dahlan, orang itu biasanya katanya berpikir dengan apa yang sudah establish di dalam dirinya, maka dia tidak mau berubah menerima pikiran-pikiran yang ada di luarnya, jadi boleh jadi konsep-konsep dasar yang cemerlang ini, yang sejak tahun 1938 dirumuskan oleh Kiai Mas Mansur dan seterusnya, tidak dibaca secara seksama oleh para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah termasuk Asia di dalamnya. Akibatnya apa? Muhammadiyah tetap perigit dan kaku. Bukan berarti disebut rigit dan kaku itu harus bebas sebebas-bebas, ya enggak. Tarjeh saja sudah merumuskan secara wasatiah kok, tadjid punya mana purifikasi dinamisasi. Bahkan tarjeh lebih maju lagi, memahami Al-Quran, memahami ajaran dengan bayani, burhani, dan irfani. Nah, ada fase dalam perkembangan Muhammadiyah, saya tidak menyebut diskontinuitas lah, dimana yang kuat hanya bayani. Pak Agung itu nanti bisa bicara khusus soal ini. Karena kebiasaan baca surat-surat di PP Muhammadiyah yang selalu leterlekan gitu kan, lalu memahami hal-hal besar pun dengan cara yang serbabayani. Nah, dari semua ini, maka memang perlu rekonstruksi. Alatnya sudah ada, instrumennya sudah ada, pemikirannya sudah ada. Rekonstruksinya di mana? Dalam pendekatan, dalam pendekatan dan praksis gerakan kita. Jadi dalam pemikiran-pemikiran secara teologis atau keagamaannya, sudah lebih dari cukup. Bahkan dalam manhad tarjeh yang baru. Tetapi perlu rekonstruksi dalam hal pendekatan kita dalam berdakwah, dalam gerakan kita, dan praksis atau model aktivitas kita. Nah, dakwah kultural sebenarnya menjembatani itu. Maka kan disebutkan dakwah kultural adalah usaha menanamkan dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala bidang kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas. Untuk terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Clear kan? Dulu ada yang menyangka dakwah kultural itu membenarkan kembali apa yang TBC larang. Siapa bilang? Di situ disebut dakwah pada umumnya. Tapi memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas. Di mana sih makhluk budaya secara luas? Satu, secara sosiologis bahkan psikologis. Pada dasarnya manusia itu tidak suka disalahkan, tidak suka dikritik, tidak suka dihujat, tidak suka lebih dari itu. Saya sering teskis loh. Orang yang biasa kritik, jago kritik. Saya coba tek saya kritik, marah loh. Dan gak WA lagi ke saya. Padahal dia ngeritik saya luar biasa. Saya yang ngeritik keras-keras pun, ya saya terima kasih. Tapi saya coba kritik. Coba aja, nyoba-nyoba yang sekarang paling getol ngeritik di ruang publik itu. Bapak kritik, ibu kritik. Itu dasar manusia. Bukan berarti harus dituruti soal cara. Apalagi ketika kritik itu di ruang publik. Malulah dia. Dua, masyarakat sebagai sebuah kolektivitas, dia punya alam pikirannya sendiri. Ada rumus dalam sosiologi praktis. Praksis saja, gak usah teori berat-berat sampai Weber, gak usah. Apa yang dipikirkan oleh kita tentang masyarakat, itu sering berbeda dengan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. Kita seringkan punya pikiran-pikiran deduktif tentang kehidupan masyarakat. Eh, ternyata setelah masuk ke masyarakat itu berbeda. Mereka punya logikanya sendiri. Saya pikir penelitian banyak soal itu kan. Dulu, orang selalu punya pandangan negatif tentang petani misalkan. Bahwa petani itu malas, petani itu menyerah, petani itu fatalis gitu kan. Lalu penelitian Clifford Gates tentang impolusi pertanian misalkan. Membantah realitas itu. Eric Wolf, bahkan Scott misalkan. Penelitian-penelitian tentang masyarakat petani di dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Ternyata masyarakat petani itu, mereka punya etos kerja tinggi. Tapi mereka punya kesadaran tentang kosmologi atau alam. Dan lingkungannya sangat tinggi juga. Sehingga dia bisa harmoni dengan alam. Cuman yang membuat mereka tidak bisa bangkit melawan industrialisasi. Karena ada dualisme sistem ekonomi, peninggalan sejarah Belanda. Tapi kita kan konstruksinya petani itu buruk, jelek dan sebagainya. Ini ada Pak Heri. Begitu juga masyarakat yang abangan. Coba Bapak Ibu sekalian. Yang abangan sekalipun. Itu gak mau dianggap tidak Islam. Apa yang disebut dengan agama Jawa, temungannya Clifford Gates sebenarnya. Itu cara kita masuk untuk memahami realitas keberagamaan orang Jawa sebagai etnik terbesar di Indonesia. Ternyata mereka gak seperti itu. Saya baru sadar setelah saya hidup di Jogja selama lebih dari 45 tahun. Bahwa yang dulu kita orang luar bayangkan tentang orang Jawa itu tidak sesingkretis seperti yang kita bayangkan. Jadi, nah ini memerlukan reorientasi kita dalam pendekatan dakwah. Maka lahir dakwah kultural. Apakah masih perlu argumentasi realitas ini terakhir? Saya diminta untuk sampai selesai karena kalau waktu nganggur nanti kita juga toh gak bisa minum. Cuma tadi Pak Rektor terlalu singkat sambutannya. Jadi saya kebagian panjang. Nah, coba kenyataannya katanya, mau marah atau tidak, yang merasa bagian dari Muhammadiyah, hasil temuannya ahli survei temannya Mas Ma'amun Murad, itu makin mengalami penurunan. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu boleh tidak suka dengan survei apalagi dikaitkan dengan politik. Tetapi survei adalah satu instrumen dalam metodologi ilmu. Kami di sosiologi itu madhabnya bukan madhab kuantitatif, madhab kualitatif. Biarpun kami belajar tentang teori kritis, the critical theory. Hatamlah dari Kalmak sampai Habermas itu. Kami juga ngakui teori-teori survei. Bahkan di aliran teori kritis sosiologi itu gana sekali penghakiman terhadap teori survei yang akal dasarnya dari teori metodologi kuantitatifnya Kalpopor misalkan. Bahwa metode survei itu adalah metode sesat secara keilmuan. Itu cara dalam perang madhab lah gitu kan. Tapi kenyataannya kita juga ngakui kebenaran survei. Temuan survei ini di 2005 yang merasa bagian anggota Muhammadiyah 9,4%. Di 2014 turun menjadi 7,8%. Di 2023 Agustus turun menjadi 5,7%. Oke, teman-teman di PP ada yang ingin ngambil moderat. Ya ini dinaikkan dua kali lipat. Oke lah anggota Muhammadiyah itu enggak sederasis itu. Dua kali lipat lah. Kalau 5,7 berarti kira-kira 10%. Bahkan ada yang saya berani 15% lah kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.